Pemirsa, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 mewajibkan setiap perusahaan untuk menjalankan fungsi sosial melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility. Ini bertujuan agar korporasi dapat berperan dalam memujudkan pembangunan dan menjadi agen perubahan masyarakat. Pemirsa berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan fungsi sosial terhadap masyarakat. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 yang menyatakan setiap perusahaan berbadan hukum perseroan wajib menyalurkan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Salah satu perusahaan di Sumatera Utara yang menerapkan CSR dalam membangun perekonomian daerah adalah PT. Bank Sumut. Bank daerah ini memiliki tiga pilar dalam penyaluran CSR-nya, yaitu pilar ekonomi, pilar pendidikan kewirausahaan, dan pilar lingkungan. Tiga pilar CSR- PT. Bank Sumut itu memang bertujuan dalam rangka merealisasikan visi Bank Sumut. Yang salah satu tujuan visi Bank Sumut adalah meningkatkan tarap hidup rakyat di Sumatera Utara. Jadi kita lihat tiga pilar itu yang sangat penting untuk bisa mendukung oleh CSR- PT. Bank Sumut. Walaupun tidak tertutup kemungkinan pilar yang lain. Dalam pilar pendidikan kewirausahaan, Bank Sumut bekerjasama dengan Narsis Education menghadirkan wisata berbasis entrepreneurship. Lewat kerjasama ini, Bank Sumut menggelontorkan bantuan dana sebesar 300 juta rupiah untuk pengadaan mobil minibus yang diberi nama Mowi. Wah, bantuan CSR Bank Sumut bagus sekali ya. Karena bantuan CSR ini artinya kita juga keluar dengan baik sehingga mewujudkan sebuah program. Ini adalah program pertama di Indonesia. Program yang menggabungkan antara pariwisata dan dari sisi UKM-nya juga, dari sisi bisnisnya. Jadi digabung jadi bareng, kemudian jadilah Mowi. Jadi kalau bantuannya tentu support penuh ya bagi kita ya. Bagus banget. Selain juga secara finansial kita terbantu, kemudian secara pendampingan juga kita dapatkan. Mowi beroperasi sejak September 2018. Kegiatannya membawa wisatawan mengelilingi kota Medan dan memberikan informasi mengenai wisata sejarah serta usaha kecil menengah kota Medan kepada para penumpangnya. Dalam paket wisatanya, Mowi juga menyediakan program social care. Berupa wisata entrepreneurship gratis untuk anak panti asuhan dan kaum disabilitas. Jadi kalau bantuan CSR itu berjalan selama satu tahun. Jadi secara laporan pertanggung jawaban kita sudah selesai. Karena sudah dalam bentuk armada juga. Hanya saja dalam setiap kegiatan kita memang selalu up to date. Karena itulah fungsinya. Jadi CSR itu bukan hanya sekedar memberikan bantuan finansial semata. Melainkan juga adanya koordinasi yang sustain, yang berkelanjutan. Berawal dari pendampingan CSR, Mowi kini sudah menjadi aplikasi mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Mowi mampu menjadi startup yang berprestasi dan membanggakan Sumatera Utara. Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Tak hanya sebatas pemberian finansial, namun juga memantik semangat pelaku agent of change untuk berani membangun dan mengembangkan potensi daerahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!